. Seorang pensiunan TNI AD ditemukan meninggal dunia dalam posisi sujud saat salat di Musala daerah Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 6 September 2021, malam. Saat ditemukan, pria bernama Saparin, 54 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai seorang satpam itu, mengenakan kemeja batik dan peci. Posisi Saparin saat meninggal berada di atas sajadah. Orang pertama menemukan Saparin meninggal adalah rekan kerjanya. Teman yang melihat Saparin sempat tidak curiga. Ia baru mulia curiga ketika Saparin tak menjawab panggilannya. Ketika didekati, tubuh Saparin yang merupakan pensiunan TNI AD itu sudah dingin, tidak bernyawa. Kompol Asfauri mengatakan, dari keterangan saksi, Saparin saat hari kejadian, kerja sif malam. Saparin sempat pamit hendak Salatisya, tapi tidak kembali setelah berjam-jam. Temannya mengecek ke Musala dan melihat Saparin sujud di atas sajadah. Saksi kemudian menghubungi polisi. Polisi sempat mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sekitar Musala dan tidak menemukan tanda kekerasan. Pihak keluarga telah menerima atas meninggalnya korban dengan membuat surat pernyataan sehingga menolak untuk diautopsi. Selain itu, lanjut dia, Saparin dikenal sebagai sosok yang rajin ibadah. Menurutnya, selama bekerja menjadi satpam di pabrik tak pernah ada celah. Saparin bekerja di pabrik tersebut selama dua tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!